Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di kelas UTS UTS untuk kelas A dan karena kelas A ini kelas kebutuhan khusus ya Kebutuhan khusus berbahasa Inggris maksudnya Itu siang ini cuma ada satu kelompok yang bakal berdebat Yakni N dan Share Velo N, kameranya bisa dibuka Oke, NIM kalian berapa aja? Kenapa udah napas panjang dah? NIM, NIM, NIM Aku masukin di sheet soalnya NIM kalian berapa? Layarku di sheet, bukan di layar ini, zoom Berapa? 01 01 Terus? 065 065 121 121 Oke, Share Velo Share Velo, dimana kalian? Nah Yuk, Nimo berapa yuk? 227 227 sama Sandy Oh, mana sih? 437 437 Oke, seperti yang udah kalian tonton kemarin Nanti tiap sesi Jadi ini akan dimulai dari N dulu N silahkan presentasi selama 5 unit Presentasi ya, jangan baca ya Kemudian Kelompok Apakah dari N udah siap? Ya Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu Oke Oke, dari N siap? Siap Kalau siap Waktu 5 menitnya Aku hitung Sesaat setelah kalian Salam Oke, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And here We would like to introduce And assure you That our company Is the best choice Among all of the creative marketing agencies Next Visions come alive We are here to overcome The limitation of other company's capabilities In realizing your ideas With our expertise Guys, we can assist you In bringing them to life In line with your vision And expectations Next About N As our name And We connect brand Content Commerce And experience We team together To help brands Predict and plan For disruptive Future opportunities Next Recent problems We see that There are two problems That are currently urgent First People are afraid During a crisis Crisis and problems Are common Regardless of times And conditions But unfortunately People And society Tend to panic And be confused When this happens Next Second The company's limitations In accessing customer data And information It is important It is important For companies To approach And get to know customers This makes it easier For companies To create tighter Customer relationships However There has been A paradigm shift In customer data access That has made things Difficult for most companies Next And it's here for you We're not just a marketing agency With our creativity We can pursue people And society We also make sure That we are the only one Who can understand you More than yourself Next Deep expertise Delivered on a global scale As the world's leader In creative marketing agencies Around the world We certainly have International networks That can expand Your reach to your customer Next Our offers Unlike other companies We are fearless As our tagline Visions come alive No matter how insane Your idea is We guarantee you That we can realize it Understanding customer behavior Is the key To delivering experiences That create results Our identity solutions Enable enterprises To build new foundations For success In a brand new New data world Next Client testimonials In 2020 The world had to face COVID-19 As brand that Prides itself On stubborn optimism Coca-Cola Wanted to break through The negative clutter By reminding the world Of the light in us Even in these dark times By celebrating The silence And positivity We let the light Of humanity Outshine the fog Of doom And gloom Through the method We provide Coca-Cola succeeded In reaching a minimum Of 53 million people With 26 million views On mini stories Next Next We are the founder Of N We are the best In this field We are experts Let's bring our Ambitions to life Together Next That's all from us If you want to know More about N You can look us Through our social media On instagram At N underscore ID And also on our website At www.n.com You may also contact us Through our company number On plus 62 123 4567 8900 And you may also Visit us At our office In South Jakarta Jakarta Provisi Indonesia And the last we say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Nice Well said Silahkan dari ShareVelo Kalian punya waktu 5 menit Untuk tanya jawab Kalau Rami Resen dulu ya Yuk silahkan Silahkan yuk Jadi saya ingin bertanya Di bagian USB kalian Kalian menyebutkan Adanya keyword multi-talent Sedangkan di breakdown USB kalian Tidak ada Korelasi antara multi-talent Dan breakdown USB Bisa dijelaskan Maksud dari multi-talent Yang kalian maksud itu Seperti apa Terima kasih Oke Silahkan Yang lain Mau dijawab boleh Oke 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 Sandi Sandi dulu Urutannya Oke Disini bertanya Disini saya ingin menanyakan Tentang Yang ada di Pitch Deck tadi Saya disini Lihat di brand Mockup Dan PPT kalian Itu Semuanya menggunakan Warna Sien Dominanya Apakah Dari Dari Lugo itu Hanya bisa survive Ketika dengan warna Sien itu tadi Atau Bisa survive Dengan warna yang lain Terima kasih Oke Thank you Silahkan Tadi Ya silahkan Langsung jawab Isen menjawab 065 Menjawab pertanyaan Dari Sharefellow Terkait Breakdown USP Korelasi antara Multi-talent Dengan Breakdown USP Kami And We are Multi-talent Kami punya semua Dan kita itu Memiliki visi Bahwa kita bisa Mewujudkan Semua keinginan Klien Dan kalau Saudara menyadari Di bagian Mission Statement Itu terlampir Bahwa Business and Brands Are under Pressure to Are under Pressure to Respond And citizens Are calling for Change Therefore With the stress We have Nah Big idea itu Merupakan Background dari USP sendiri Dan Big idea Merupakan Gabungan Dari permasalahan Audiens Dan Kelebihan Yang dimiliki Orang perusahaan Dan Multi-talent Merupakan Kelebihan Dari perusahaan Kami Maka dari itu Multi-talent Merupakan Bagian dari Unique Solving Proposition Dari Enz itu Sendiri Terima kasih Oke Terima kasih Silahkan Masih ada Dua Menit Izin Menjawab Pertanyaan Dari Sandy Soal Warnanya Kenapa Memakai Dominar Warna Science Karena Kita Main Ideanya Itu sendiri Buat Nge-highlight Our brand Color So Dia bakal Kata lebih Iconic And Identical Ke perusahaan Kita Karena Emang Warna Warna Brand Color Yang kita punya Itu Science Jadi Kalau dibilang Gak bakal Survive Of course We will Survive Karena kita Disini Menyocokkan Sama Konsert kita Sendiri Dan Kalau dibilang Tidak Akan Survive Ya Of course We will Survive Just like You can see Di Mungkin Like Toad bag MacD Dia kan Backgroundnya Ada yang Pake warna Abu-abu Hitam Dan putih Warna Warna Lain lah Tapi tetap Survive Karena Itu emang Warna dia sendiri Izin Menyanggah Tetapi Kenapa Kalian Tidak Menggunakan Itu Apakah Kalian Takut Karena Beresiko Atau Bagaimana Kalau Dibilang Beresiko Enggak Tapi Karena Memang Balik Lagi Ketadi Ini Konsep Dan Menyocokkan Sama Perusahaan Kita Itu Sediri Karena Kita Ini Konsep Awalnya Pake Warna Analogus Atau Monochrome Yang Dimana Warnanya Itu Kita Dibikin Mirip Sama Warna Primernya Dan Nggak Dibikin Terlalu Kontras Dimana Memang Balik Lagi Itu Konsep Bisa Menambahkan Jadi Untuk Brand Color Sendiri Kita Sudah Menyantungkan Di Brand Guideline Bahwa Penggunaan Logo Penggunaan Warna Brand Logo Itu Tidak Boleh Dirubah Dan Harus Tetap Dengan Brand Color Yang Ada Jadi Penyesuaian Brand Color Itu Sudah Berdasarkan Teori Yang Kami Temukan Dan Brand Color Tidak Boleh Diubah Bisa Dilihat Di Bagian Yang Kesalahan Penggunaan Logo Kami Sudah Memperhitungkan Dan Mempertimbangkan Mana Saja Logo Yang Salah Digunakan Dan Itu Merupakan Pegangan Bagi Klien Apabila Ada Kesalahan Dalam Penggunaan Logo Jadi Maka Dari Itu Kami Sangat Menekankan Bahwa Logo Kami Bisa Survive Dalam Penggunaan Foto Atau Dimanapun Itu Terima Kasih Nice Izin Menambahkan 101 Oke Terakhir Saya Mahala Tadi Sepertinya Yang Ditanyakan Adalah Kenapa Kok Memilih Ada Di Pilihan Ketika Tadi Warnanya Biru Mereka Seperti Masih Ragu Dengan Warna Tersebut Karena Dinilai Bertabrakan Menurut Kami Secara Teori Dari Riset Yang Kami Lakukan Secara Teori Warnanya Tidak Bertabrakan Karena Kami Menggunakan Warna Dengan Teori Analogus Atau Warna Yang Similar Dengan Warna Primer Di Cara Untuk Mengkombinasikan Warna Dan Tentunya Kombinasi Tersebut Harus Sesuai Dengan Brand Attribute Yang Kita Miliki Dan Kami Nilai Dari Pemilihan Warna Di Lingkaran Harmony Dengan Teori Analogus Ini Sudah Sesuai Dengan Brand Attribute Kami Bisa Dilihat Juga Di Brand Guidelines Pada Color Palette Dan Disitu Ada Penjelasannya Kenapa Kita Memilih Warna Cia Terus Ada Gak Ada Dibiru Oke Mungkin Itu Oke Oke Thank you Waktunya Abis Happy Dong Karena Happy Sesuai Aku Bangga Oke Thank you Kin Tolong Naikin Deck Nya Dari Servelo Aku Happy Cuma Tadi Agak Deg-degan Ada Ada Dua Tiga Kali Dari Kalian Emosinya Ikutan Naik Kalem 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 Kita Debat Secara Intelektual Jangan Secara Emosi Udah Kelihatan Belum Ya Udah Kelihatan Oke Servelo Silahkan Presentasinya Dimulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Sebagai Perwakilan Dari Servelo Akan Mempresentasikan Mengenai Agensi Kami Next Next Beyond The Best Merupakan Tagline Kami Yang berarti Melompaui Yang Terbaik Kami Optimis Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Guna Memenuhi Kebutuhan Dari Klien Kami Next Servelo Didirikan Pada Oktober 2023 Dengan Maksud Untuk Memenuhi Tugas Komputer Grafis Tapi Sebagai Agensi Baru Servelo Beredikasi Untuk Melayani Dan Memberikan Asisten Secara Profesional Juga Secara Kreatif Kreatif Inovatif Dan Solutif Secara Profesional Next Pada Pada Bagian Proses Kami Akan Mulai Dengan Serangkaian Tahapan Dimulai Dari Research Yakni Pengumpulan Referensi Dan Berbagai Macam Data Yang Dibutuhkan Untuk Menyusun Konsep Nah Kemudian Pada Tahap Konsep Yakni Proses Pengembangan Ide Atau Gagasan Menjadi Suatu Konsep Yang Jelas Terstruktur Dan Mudah Dipahami Desain Adalah Tahap Awal Dalam Pengembangan Produk Tahap Development Yakni Pengimplementasian Praktis Dalam Rencana Yang Telah Dibuat Dalam Tahap Desain Kemudian Pada Tahap Testing Yakni Pengujian Terhadap Produk Atau Proyek Dan Jikalau Terdapat Ketidaksesuaian Dengan Keinginan Atau Kebutuhan Klien Maka Kami Akan Merevisi Mulai Dari Tahap Desain Dan Begitu Juga Seterusnya Hingga Sudah Sesuai Dengan Keinginan Klien Akan Dilanjutkan Pada Tahap Delivery Next Business Model Kami Menawarkan Berbagai Jasa Konsultasi Dan Asistensi Dengan Kebutuhan Klien Kami Dan Kami Tetap Memperhatikan Posisi Klien Kami Agar Tetap Sesuai Dengan Target Yang Ingin Dicapai Oleh Klien Dan Kami Juga Menyesuaikan Keberadaan Klien Kami Yang Ingin Berambisi Menguasai Pasar Dengan Berbagai Metode Berdasarkan Reset Dan Data Yang Jelas Next Beyond The Best For You Kami Akan Memberikan Yang Terbaik Lebih Dari Yang Anda Harapkan Sehingga Anda Terpostikan Dengan Layanan Kami Itu Merupakan Bentuk Komitmen Kami Dalam Memberikan Layanan Yang Terbaik Lebih Dari Yang Anda Harapkan Sehingga Klien Terpostikan Dengan Layanan Kami Next Sekian Dari Presentasi Kami Bila Ada Yang Perlu Ditanyakan Dipersilahkan Atau Bisa Mengunjungi Website Kami Di www.servelo.id Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Untuk Untuk Bertanya Kalian Dapat Waktu Tambahan Karena Presentasinya Kurang Dari 5 Menit Silahkan Bertanya Jadi Saya Menyeroti Di Bagian TCA Eh Bagian K Message Maaf Bagian K Message Kalian Menuliskan Bahwa Akan Melebihi Ekspektasi Klien Tapi Kenapa Di Brand Guidelines Yang Saudara Punya Saudara Hanya Menyantumkan Jumlah Minimal Dari Ketentuan Yang Udah Diberikan Contoh Minimal Penggunaan Lugo Yang Tidak Depat Itu 8 Misalnya Tapi Saudara Hanya Menyantumkan 8 Kalau Posisi Saya Sebagai Klien Saya Akan Berekspetasi Bahwa Kalau Saya Memberikan Minimal 8 Saya Harusnya Bisa Dapat Lebih Dari 8 9 Atau Seperti Apa Kenapa Kok Ada Perbedaan Oke Langsung Saya Jawab Menurut Saya Menurut Servelo Melebih Ekspetasi Bukan Hanya Pada Segi Kuantitas Saja Namun Pada Segi Kualitas Juga Jadi Kamu Rasa Memberikan 8 Itu Sudah Cukup Untuk Memenuhi Ekspetasi Dan Jika Diberikan Lebih Banyak Dengan Kualitas Lebih Rendah Itu Akan Jauh Lebih Buruk Hasilnya Untuk Klien Kami Ya Seperti Itu Izin Menyanggah 101 Lalu Dengan Demikian Kenapa Kok Kalian Berani Menuliskan Key Message Dengan Demikian Cara Tidak Langsung Saudara Sudah Mengingkari Apa Yang Saudara Tuliskan Saya Akan Menyanggah Lagi Tentu Tidak Karena Lagi Balik Lagi Itu Dikualitas Bukan Hanya Kuantitas Saja Ya Seperti Oke Ke 121 Dulu Napas Dulu Saya 121 Ilin bertanya Karena Tadi Di awal Mas Ocin Ada Meninggung Soal TCA Jadi Setelah Dikapikan TCA Kalian Kurang Spesifik Companies That Want To Dominate The Market Bukan Semua Company Kayak Gitu More Specific What's The Point Of Want To Dominate The You Just Want To Masih Ada 4 Menit Izin Menjawab Oke 437 Tadi Sesuai Dengan Pertanyaannya Itu TCA Kurang Spesifik Ya Oke Jadi Mungkin Teman-teman Melihat TCA kami Yang bagian Umum Saja Padahal Yang sudah Tertera Di dalam Brand Guideline Kami Sudah Menjelaskan Secara Spesifik Pada Slide Target Audience Dan USP Pada Brand Guideline Kami Terima Kasih Oke Isin Bertanya 065 Oke Bisa Dilihat Di bagian Big Idea Di Breakdown USP Oke Setahu kami Big Idea Merupakan Gabungan Dari Solusi Permasalahan Audience Dan Kemampuan Dari Kalian Terus Juga Yang kalian Cantumkan Bahwa Komitmen Namun Komitmen Itu merupakan Kemampuan Yang juga Dipenirkan Perusahaan Lain Apakah Perusahaan Saudara Kemampuan Saudara Cuma Sebatas Komitmen Apakah Ada Hal lain Minta Tolong Dijelaskan Terima kasih Oke Diterima Silahkan Oke Sam Izin Menjawab 437 Tentu Tidak Karena Kemampuan kami Tidak Sebatas Itu Karena Dan juga Memang Sudah seharusnya Semua agensi Yang Memberikan Layanan Berupa Jasa Memberikan Sebuah Komitmen Namun Komitmen kami Tidak hanya Sebatas Kata-kata Saja Namun kami Juga Memberikan Asistensi Penuh Secara Profesional Dan Mungkin Untuk Mas Adin Jika Memang Kurang Jelas Dapat Anda Lihat Di bagian PPD kami Yang Pada bagian Bisnis Model Disitu Sudah kami Jelaskan Pula Mengenai Maksud Dari Pertanyaan Anda Tadi Terima Kasih Oke Masih Ada Satu Setengah Menit Disin Bertanya Oke Nick Di brand Archetype Kenapa Harus Hero Karena Saya Melihat Di Brand Kalian Itu Masih Ada Potensi Art Archetype Yang Lain Dan Menurutku Ruh Belum Masuk Bisa Dijelaskan Kenapa Harus Memilih Ya Izin Menyanggah Dari Reset Yang Sudah Kami Lakukan Hero Kami Rasa Cocok Karena Kami Berusaha Melakukan Sesuatu Yang Extraordinary Dan Itu Merupakan Salah Satu Ciri Dari Hero Ya Cukup Masih Bisa Dikejar Masih Bisa Dijelaskan Lagi Masih Pransi Izin Menyanggah 065 Di Brand guideline Kalian Di PPT Kalian Kalian Menggolongkan Bahwa kalian Tergolong Kedalam Hero 70% Dan Creator 30% Sedangkan Kalian Mengatakan Bahwa Kalian Tipikal Perusahaan Yang Extraordinary Mengapa Tidak Dibali Mengapa Kalian Bukan Creator Yang Hero Sedang Melainkan Kalian Mempersentasikan Bahwa Kalian Hero Yang Creator Sekian Terima Oke Thank you Waktunya Habis Gitu Dong Oke Kurang Rasanya Oke Aku Mau Mekan Nilainya Gak 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 Aku Mekan Nilainya Dari Sesi Ini Yoga Namamu Sahabasih Yoga Yoga Kan ada Yoga Ada Yogi Oke Yoga Kamu Dapat Nilai 8 Kenapa Di Beberapa Titik Kamu Menggunakan Menurut Kami Di Beberapa Titik Emosimu Naik Kemudian Kamu Punya Banyak Data Tapi Butuh Belajar Untuk Menarasikan Dengan Lebih Baik Gitu Surprising Aku Surprised Surprising Sandy Bisa Naik Emosinya Sempat Naik Tapi Kemudian Bisa Stabil Dan Ngasih Data Oh Kalian Nanya Ini Lokasinya Ada Disini Emang Harusnya Kayak Gitu Oke Semuanya Dapat 10 Yoga Aja Yang Dikit Lagi Oke Aku Seperti Mereka Apa Sikin Alay Oke Thank you Next Kita Bakal Menguji Teman-teman Dari Kelas E Kemarin Yang Ada Permasalahan Teknis Di Tengah Presentasi Kita Bakal Ketemu Sama Skeleti Thank you Kelas A Serem Menampingkan Terima kasih Untuk Teman-teman A&D Terima kasih Terima kasih Profesional Oke Maaf Tidak Teman-teman Kita Sari Aman 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 Semua Emosinya Naik Tapi Terkendali Pak Ini Kromok Apa Lupa Lagi Ke Skeleti Oh Ya Udah Oke Mereka Mereka Ada Disini Udah Ada Gendra Oke GEN Bisa Ini Bisa Open Camp Kalian Jadi Satu Lagi Atau Udah Enggak Beda Beda Mas Kayak Aman Kayak Kalau Jadi Satu Kayak Kemarin Iya Agak Bahaya Kamu Terus Siapa Lagi Kaliendra Kaliendra Bukan Siapa Oh Ini Mereka Ini Mereka Itu Debat Atau Kita yang Menguji Kita yang Menguji Mereka butuh Presentasi Atau Langsung Kita Tanya Aja Ya Selesai Dan Belum Sempurna Jadi Gak apa-apa Itu Presentasi Lagi Atau Enggak Ya Presentasi Lagi Oke Oke Wait Gen Sama siapa aja Di sini Sama Siva Siva dan Fonny Wait 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 Sama Siva Oke Bentar Nung Siva Di tempatku kok gelap ya Kameranya belum nyala atau Lain kamera Dada Oke Silahkan kalian untuk presentasi 5 menit Kemudian nanti Dari kami yang akan Bertanya Tentang detail-detail Yang sudah kalian kerjakan Oke Waktunya Dimulai Sesaat setelah Kalian salam Silahkan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kami dari Perusahaan Skeleti Akan Mempresentasikan Apa sih itu Skeleti Jadi Skeleti itu Berada di The Mantan Square Building Mid Tower Lantai 12 Jalan TBC Mantumpang Kavelin 1 Jakarta Pusat Nah Sebenarnya Skeleti itu Jadi Skeleti itu Adalah Usaha yang kami Bangun Untuk Menjual Jasa Desain Kreatif Dengan Mengaplikasikan Fitur-fitur Gamification Kami Kami membuat Website Tentang Game Dan Memberikan UAE Reference Next Nah Jadi Kami akan Kenalkan dulu Jadi yang sebelah kiri Itu adalah Our Team Kami Dan Tengah itu Adalah Achievement Kami Pada Tahun 2022 Dan Akhir Adalah Tempat Kerja kami Yang biasanya Kami gunakan Dalam Keseharian kami Next Oke Kami mulai Agensi Skaliti ini Pada tahun 2017 Dan kami Membangun Agensi ini Dengan tujuan Untuk membuat Segalanya Lebih mudah Dengan Menggambungan Desain Dan Kreatifitas Dan Semua Apapun Bisa Terjadi Di Tahun Berikutnya Kami mulai Bergerak cepat Dan Menjadikan Skaliti Sebagai Salah Satu Agensi Kreatif Pilihan Klien Terbaik Dan Di Tahun 2018 Kami berhasil Mendobrak Pasar Melalui Media Masa Maupun Media Sosial Dan Menggapai Klien-Klien Ternama Di Tahun Berikutnya Kami Menusukan Kualitas Kami Sebagai Agensi Kreatif Sekaligus Yang membawa Kami Menjadi Agensi Terbaik Di Tahun Tersebut Dan Dengan Itu Pula Kami Mulai Lebih Impresif Dalam Mengembangan Teknologi Desain Kreatif Terus Menyandang Kandidat Sebagai Agensi Terbaik Di Tahun 2019 Kami Mulai Meningkatkan Finansial Kami Untuk Membuat Agensi Kami Lebih Hidup Dengan Memanfaatkan Turunnya Perusahaan Saing Dikarenakan Wabah Virus Kami Menjadikan Sekaligus Sebagai Perusahaan Yang Tetap Hidup Dalam Begrasi Dan Inovasi Untuk Mendukung Masyarakat Dalam Melawan Wabah Ini Kami Membuat Perusahaan Tetap Hidup Memberikan Hasil Kami Nyingkat Setahun Kemudian Banyak Klien Mulai Mengenal Kami Dan Memberi Kami Baik Sekali Tawaran Hal Itu Satu Menunggu Kami Dan Sekali Lagi Sekali Memiliki Peluang Untuk Menjadikan Perusahaan Terbaik Di Tahun 2022 Dan Di Tahun 2002 Setelah Wabah Itu Kami Mendapatkan Penghargaan Sebagai Agensi Creative Effect Tahun 2022 Begitulah Kisah Perjalanan 6 Tahun Kami Saat Pertama Kali Merintis Agensi Ini Hingga Sekarang Next Dengan Memaksimalkan Media Sosial Kami Membantu Produk Anda Untuk Berjalan Dalam Pasar Dengan Konsep Yang Lebih Inovatif Dan Kreatif Agar Masyarakat Tidak Hanya Melihat Produk Saja Tetapi Juga Merasakan Produk Yang Diberikan Berbagai Macam Solusi Seperti Gamification Yang Gamification Dapat Diartikan Usaha Untuk Meningkatkan Layanan Dengan Cara Membuat Pengalaman Yang Mirip Dengan Nyatanya Next Interactive Interactive Gamification Merupakan Misalnya Strategis Untuk Meningkatkan Sistem Layanan Organisasi Dan Aktivitas Dengan Cara Membuat Pengalaman Yang Mirip Dengan Pengalaman Yang Didapat Saat Memainkan Permainan Untuk Memotivasi Pengguna Konseptualis Jadi Dengan Apa Yang Ada Di Imajinasi Atau Pikiran Yang Dituaikan Dalam Bentuk Gamification Agar Mendapat UX Cara Relax Design Dan Develop Landing The New World Gamification Waktu Yang Digunakan Lebih Efisien Dan Akurat Dapat Membantu Manusia Dalam Meningkatkan Dan Memanfaatkan Sumber Energi Baru Yang Berguna Untuk Kelangsungan Hidup Manusia Dalam Bidang Usaha Marketing Testing Testing Dan To To Execute Success Gamification Untuk Konteks Oke Durasinya Habis Waktu Presentasinya Habis Mau Kinan dulu Yang nanya Apa Aku dulu Kin Sorry Dari Pak Aku Dulu Aja Oke Oke Architepe Kalian kan Creator Dan Magician Apa Hubungannya Creator Magician Kemudian Segmentasi Yang udah Kalian Tulis Dengan Mockup Yang Kalian Bikin Kenapa Kalian Memilih Mockup Seperti Itu Padahal Segmentasinya Seperti Itu Dan Architepe Seperti Itu Dengan Digital Enthusias Analyze Tapi Begitu Masuk Di Mockup Paling Bawakin Mockup Nah Apa Hubungannya Nih Aku Coba Mau Tanya Segmentasinya Waktu Di Logo On Photograph Masih Kelihatan Architepe Magician Tapi Kalau Kita Cuma Lihat Di Warna Even Do Dikombinasi Sama Warna Monochrome Yang Lain Dan Bentuk Shape Econ Alian Pemilihan 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 Aku Rasa Itu Ada Segi-segi Kaku-kakunya Sedangkan Magician Yang Luas Dan Fluid Dan Dia Sangat Amat Infinite Biasanya Menghindari Sudut Kan Bisa Jelasin Kenapa Pilih 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 Icon Yang Segitiga Segitiga Itu Related To Warning Dan Sign Yang Berhati-hati Gitu Why You Choose That Shape Why You Choose That Color Why You Choose That Form Bisa Dijawab Bisa Dijawab Terpisah Itu Ada Banyak Pertanyaan Di Sekali-kali Karena Itu Kesannya Begitu Kayak Tadi Lihat Disini Creator And Magician Kreator Oke Segitanya Magician Itu Kayak Dimana Gitu So Dia Kepribadian Yang Terpisah Oke Silahkan Jawab Waktu Kalian Tinggal 2 Menit 40 Detik Oke Jadi Baik Saya NIM NIM 258 Oke Saya Akan Menjawab Dari Pertanyaan Mbak Kinan Yang Tadi Tentang Kenapa Kami Memilih Font Tersebut Warna Sama Apa tadi Satunya Kak Kinan Warna Bentuk Sudut Kenapa Kok Kurang Magician Kami Memilih Ini Karena Perusahaan Kami Tentang Teknologi Gitu Kan Mas Jadi Kayak Gamification Jadi Kami Memilih Logo Yang Kayak Lebih Lancip Seperti Teknologi Gitu Nah Untuk Colurnya Kami Memilih Warna Tersebut Karena Mirip Dengan Logo Yang Asli Kami Seperti Anti Graffiti Jadi Kami Mungkin Memaksimalisasikan Untuk Semirip Mungkin Tapi Ada yang Beberapa Yang Dirubah Terus Apa Hubungannya Teknologi Dengan Segitiga Karena Menurut Menurut Kami Menurut Riset Kami Teknologi Itu Kayak Kayak Terus Terus Berkembang Terus Kayak Mungkin Logo Apa Mungkin Huruf Huruf Yang Kayak Lancip Yang Kayak Bener-bener Menonjol Itu Kayak Memvisualisasikan Kalau itu Teknologi Menurut Kami Seperti Itu Menurut Kamu Atau Menurut Target Menurut Kami Dan Target Audiense Bisa Kami Temukan Di Halaman Berapa Dari Riset Oke Jawabannya Singkat Padat Karena Kalau Kamu Panjang Di Penjelasan Nanti Temenmu Tidak Dapat Nilai Siva Diendra Isin Jawab yang Tadi The Creator Sama The Magician Oke Dari Kami Kan Arsitefnya Milih Dua Dari The Creator Sama The Magician Benar Kreator Sendiri Kami Mengambil Tentang Kreativitas Untuk Membuat Design Tersebut Dan The Magician Itu Kami Kayak Memvisualisasikannya Kedunia Nyata Kayak Gamification Harusnya Cuma Di Media Teknologi Teknologi Doang VR Kita Visualisikan Agar Bisa Dimainkan Gamification Itu Bisa Kita Lakukan Di Dunia Nyata Saat Kamu Mau Ngasih Kado Ke Cewekmu Tapi Kamu Kasih Surat Dulu Terus Dia Suruh Ngikutin Sesuatu Yang Tertulis Di Surat Itu Gemifikasi Eh Kita Janjian Ketemu Di Asri Jam Sekian Kita Saman Pakai Baju Ini Itu Gemifikasi Ayo Ayo Bisa Nimo Berapa Oke Tiga Oke Tapi Itu Kan Nggak ada Harus Maksudnya Ada Yang balas Yang balas Besan Tersebut Itu Apakah Harus Orang Atau Dari AI Kita Lebih Fokusnya Adalah Kenapa Kok Kamu Memilih Mockup Seperti Itu Padahal Herketab Dan Segmentasinya Yang Kamu Tuliskan Gini Kok Tidak Nyambung Or Jangan Jangan Magiciannya Adalah Kamu Analisis Arketabnya Yang keliru Bisa Jadi Dari Satu Maybe The Question Is Why You Choose Creator And Magician Di Pertama Itu Dulu Kenapa Milih Creator Dan Magician Oke Silahkan Kami Kami Memilih The Creator Dan The Magician The Magician Sendiri Karena Gamification Tidak Semua Perusahaan Jasa Kreatif Design Ada Maka Kami Pikir Gamification Ini Spesial Sistem Konseptual Yang Merupakan Kemampuan Untuk Mengendalikan Suatu Elemen Tapi Dalam Bentuk Teknologi Jadi Kayak Jasa Desain Eh Kayak Jarang Ada Perusahaan Yang Ngejual Jasa Desain Mereka Dengan Mengaplikasikan Gamification Oke Masuk akal Kenapa Mockupnya Seperti Yang Kalian Buat Aplikasinya Kenapa Aplikasinya Kamu Sudah Bisa Menjelaskan Dengan Baik Barusan Tapi Kenapa Aplikasinya Seperti Ini Apa Hubungannya Gamification Jasa Kreatif Desain Blablabla Dengan A tote bag Kenapa Kalau kalian Bikin Dan Wallpaper Yang Isinya Cuma Logo Doang It Sound So Lame When You Talk About A magician And A Technologist That Can Create Everything Into Coming Into This World Kayak Dibayanganku Bakalan Billboard 3D Wah Anjay Itu Bisa 30 detik Lagi Ayo Kalian Harus Ngomong Buat Dapat Nilai Kalau Klien Tuh Gak Hanya Mendapat Eh Kayak Project Dari Kita Tuh Gak Hanya Kayak Klien Itu Gak Hanya Dapat Dari Menurut Kami Kayak Hanya Dapat Dari Teknologi Jadi Jadi Juga Bisa Kayak Skelete Itu Bisa Kayak Di Toteback Terus Kalau Lagi Itu Logo Yang Buat Depannya Toko Itu Oke Terima Kasih All right Durasinya Habis Gini Loh Rek Bukan Berarti Kalian Gak Boleh Bikin Mockup Seperti Yang Kalian Tunjukkan Disini Tapi Kreatifitasnya Dimana Magicnya Ada Dimana Mungkin Kin Bisa Scroll Ke atas Dikit Yang Di Logo On Photo Kalau Kalian Mau Bikin Mockup Wallpaper Kalian Pakai Logo On Photo Taruh Di Mockup Jadi Ada Disini Kita bisa Merasakan Magiciannya Dan Creativitynya Tinggal Nanti Ditaruh Logo Kalian Disitu Bukan Berarti Kalau Kalian Bikin Mockup Wallpaper Itu Isinya Cuma Logo Doang Gak Kayak Gitu Kemudian Kalau Kalian Mau Bikin Totback Oke Gak Bapa Totback Tetapi Gimana Caranya Orang Bisa Merasakan Ada Magic Di Dalamnya Ada Creativity Di Dalamnya Entah Kamu Kasih Warna Yang Kayak Gimana Terus Ada Tulisannya Skeleti Kecil Itu Bisa Itu Yang Kami Tadi Coba Kejar Yes Kayak Kalau Misalkan The Magician Berarti Dia bisa Bikin Totback Yang Out Of The Box Aku Gak Pernah Lihat Ada Totback Ada Ekornya Kayak Apa-apa Gak 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 Kalo Misalkan Creator Kamu Tadi Sebutnya Adalah Creator Yang Demand Gitu Ya Udah Totback Begini Simpel Masuk Agal Roller Innocent Kamu Kasih Kami Mockup Kayak Gini Oke Make Sense Misalnya Gak Gitu Kalian Pakai Ruler Oke Make Sense Gitu Kalian Ada Segitiganya Juga Kan Begitu Oke Thank you Dari Skeleti Nilai Kalian Masing-masing Tiga Poin Karena Kalian Panik Gini Guys Kalau Kalian Ada Di Satu Lokasi Boleh Diskusi Tapi Kalau Diskusi Itu Nanti Memakan Waktu Kalian Untuk Dapetin Nilai Jangan Terlalu Lama Itu Aku Lihat Kalian Eh Gimana Jawabnya Gimana Padahal Kalian Mau Jawab Benar Atau Salah Kalian Dapet Nilai Tapi Kalau Kalian Bingung Gimana Caranya Menjawab Yang Benar Dan Tidak Menyampaikan Apapun Justru Nilainmu Rendah Kami 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 Menghargai Usaha Kamu Buat Menjawab Bukan Benar Atau Salah Oke Oke Thank you Buat Skeleti Thank you Buat Kelas A Kita Akhiri Dulu Disini Karena Ntar Sore Masih Ada Ujian Lagi Thank you Guys Terima kasih Dan